Berikut ini adalah hasil cara membuat atau mengedit video di HP menggunakan aplikasi KineMaster Nah berikut adalah hasilnya Nah seperti apa langkah atau cara membuat video berjalan mundur Nah disini akan saya buka aplikasi dari awal Teman-teman silahkan cari dan buka aplikasi yang bernama KineMaster Nah bagi teman-teman yang ingin mencoba aplikasi Camtasia bisa download melalui link yang ada di deskripsi video Nah disini akan saya buat project baru saja Nah disini kita klik di bagian project baru Nah kemudian silahkan buat namanya disini misalkan belajar Satu Kemudian untuk aspek rasio saya buat Karena tadi video yang saya punya adalah potret Saya pilih 9 dibanding 16 Atau yang berdiri Kita klik tombol buat di bagian bawah Nah selanjutnya disini kita akan diminta memasukkan video yang akan kita gunakan untuk dibuat berjalan mundur Nah ini adalah contoh video Ini akan saya play Ini adalah video asli sebelum dibuat berjalan mundur Nah disini Untuk mengedit video berjalan mundur Caranya cukup mudah Teman-teman tinggal klik saja di bagian video Nanti di bagian sebelah kanan akan muncul fitur-fitur Nah fitur mana yang kita gunakan Nah kita pilih fitur membalik Nah dari sini kita tinggal menunggu Proses pembuatan video atau mengedit video berjalan mundur Nah dari sini sudah selesai Ini apabila kita review Kita apply Hasilnya akan seperti yang ada di layar monitor Ini berjalan mundur Nah kemudian teman-teman tinggal mengatur durasinya atau kecepatannya Tinggal di edit dan disesuaikan Kemudian hasil akhirnya teman-teman tinggal klik di bagian pojok kanan atas Ini kita simpan dalam bentuk video Teman-teman silahkan pilih FHD, HD atau yang biasa Nah demikian video tutorial tentang bagaimana cara untuk mengedit atau membuat video berjalan mundur Ini di HP menggunakan aplikasi Camtasia Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh